kita memperkenalkan diri kita ke orang lain tapi dalam konteks perkenalan yang formal seperti di interview or when you try to get new job atau di bagian edukasi gitu ya, di scholarship nah kadang-kadang kan emang ada wawancara dan pasti ditanya tentang perkenalan diri gue lalu kan seperti itu, gampang kan sebenarnya, kalau tipsnya itu kalian pede aja gitu kan kita review lagi dikit ya tipsnya itu kalian pede aja ketika menyampaikan tentang diri kalian, penuh optimis gitu ya, pembawaannya juga harus easy going kayak santai, jangan takut, jangan tegang, and then you just mention your name, your address your hobbies your paper, mobile, atau books, pokoknya defense tergantung orang nanya apa pokoknya waktu kalian perkenalkan diri kalian disitulah waktu kalian mempromosikan diri kalian gitu why why they have choose you, kenapa mereka harus memilih kamu gitu kan, intinya minggu lalu kita belajar seperti itu ya and then kita belajar tentang strengths and weaknesses sudah merenungi strengths and weaknessesnya kemarin kan ada beberapa siswa yang masih diambang-ambang bingung siapa dia sebenarnya apa kekurangannya dan apa kelebihannya kan minggu lalu kayak gitu kan nah kira-kira semoga ya kalian udah tahu kekurangan kalian apa dan kelebihan kalian apa dan saya berharap lebih banyak kelebihan seandainya masih banyak kekurangan ya ada kemauan untuk change yourself gitu well before we start next material coba sahnas dinyalain dulu dong video and audionya terus ada siapa lagi nih rima dari mana ya oke rima nya tiba-tiba gak ada mungkin dia mau ke pasar dulu kali ya i'm not sure for this i'm kidding well kita ke materi yang selanjutnya aduh sorry ya kalau misalnya background atau tema dari powerpointnya itu rada kayak childish kayak anak-anak ini materinya juga saya gunakan buat anak SD dan SMP tinggal penyampaiannya aja beda kalau sama anak SMA jadi bisa lebih santai dan apa ya sambil ngobrol aja kita i believe you guys you know how you can tell about your family to others but here we can share to each other mungkin kalian udah tau pasti tau bagaimana menyampaikan tentang keluarga kalian misalnya ada yang nanya gitu but here disini kita sharing aja dulu cerita-cerita siapa tau kalian punya pengalaman gitu ada yang nanya tentang keluarga kalian and then you can share your experience to us gitu gitu ya nah setelah after we learn about how we can tell about ourselves to others and then now we are going to learn about how we can tell about our family ya punya family kan ya ada yang gak punya maksudnya tiba-tiba langsung nongol aja di muka bumi ini gitu gak dilahirkan punya family kan ya ya gak sih punya Ajun punya family oke Alhamdulillah kalau punya family well nah ini masalah family juga sangat familiar ketika kalian diwawancarai gitu bahkan gambarannya ya ketika kalian melakukan lamaran kerja atau interview di sekitar masuk university atau kalian masuk cari pekerjaan nanti juga ada ditanya ceritakan tentang keluarga kalian misalnya kalian tuh berasal dari keluarga yang seperti apa berapa orang gue tanya apalagi kalau kalian mau melamar anak gadis orang pasti calon mertuanya tuh nanya keluarga kalian tuh yang kayak gimana gitu itu kan secara secara gak formal ini maksudnya kita pembahasannya tapi kalau di konteks masalah education di bidang ketika kalian mau masuk ke university itu ada juga nanti entah itu diwawancara atau kalian mengisi data pasti ada tentang your family but we learn about how we can tell about our family jadi lebih ke pengucapannya aja sekarang kita belajarnya ketika ada wawancara soal 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 apa sih soal dari interviewer tentang keluarga anda bagaimana anda menjawabnya gitu pertama ya sampai disini paham dulu gak paham ya di sekolah pasti udah lah ya tentang family pernah gak saya menceritakan tentang keluarganya ya gak usah hal yang paling dalam misalnya konflik keluarga no lebih kayak saya punya seorang ayah seorang ibu gitu terus saya punya kakek nenek profesi mereka sebagainya itu biasanya ada kayak gitu doesn't mean ini ya bukan berarti ketika kita membahas menceritakan tentang keluarga and then you guys menceritakan semuanya gitu sampai masalah keluarga now ketika ada yang wawancara kayak gitu gak usah dijawab juga yang bagian misalnya ada konflik di keluarganya itu secara umum gambarannya aja gitu ya well the aims tujuannya the aim cuma satu di kelas ini to tell about students family members jadi untuk saya lebih menceritakan by speak dengan berbicara tidak nulis dulu tidak tidak listening tidak reading oke lah listening mungkin ketika saya ngomong kalian kan listening mau tidak mau kalian listening saya agar paham gitu but the output the most output that I need is you can atau you able to be able to speak up or tell about your family gitu ya nah disini saya punya beberapa vocabulary tentang family itu family ada pohon keluarga biasanya pertama itu ada grandfather and grandmother father mother auntie atau aunt uncle husband wife brother sister cousin and niece and nephew oke dari 123456 oke 13 anggota keluarga itu ada yang gak paham gak artinya apa maksudnya kita langsung bahas aja gitu kalau emang apa miss artinya ini kalau semua kan ada yang masih bingung oke yang cowok Ajun kira-kira ada yang mau ditanyakan gak dari family member gak ada sudah clear ya tau artinya semua ya tau oke Rizky paham bu oke paham siapa lagi oke ada yang baru masuk ya itu yang username nya masih nama produk brand produknya itu siapa namanya ya halo nak yang vivo 17 27 00 namanya siapa ada Nabila Sania juga bisa dibuka videonya oke nak ya udah videonya dibuka tuh siapa tadi namanya yang cowok tuh yang gak ada nama di username nya ansor ansor bu siapa sorry namanya ansor ansor oke this is our first time gak sih pertama kali gak sih kita iya dari primagama mana anak oh iya oke oke gak apa-apa oke dari pondok ya ansor ya terus ada Nabila sania juga oke ansor ada pertanyaan gak tentang slide ini vocabulary family tree nya semuanya masih belum paham baru masuk oke well gak apa-apa oke gak apa-apa ya nanti kita bahas satu-satu ibu cuma mau ngecek biar everyone apa ya everything is clear not everyone everything sorry jadi biar semuanya clear ada yang masih belum paham gak apa-apa namanya juga kan kita belajar kalau kalian udah pinter paham semuanya ngapain ikut les ini ya gak sih mending kalian yang ajar oke well pertama itu ada Andy dan Martha ya namanya Andy dan Martha sebagai grandfather and grandmother nah kalau grandfather atau biasanya disebut grandpa itu kakek ya perlu ibu tulis gak usah ya kalian bisa tulis sendiri susah juga kursornya grandfather itu kakek grandmother atau grandma itu nenek makanya ada ada uban-ubannya apa sih ini kan udah tua gitu kakek nenek gitu ya grandfather and grandmother kemudian ada father and mother nah jadi kalau father itu pasti udah tahu semuanya itu ayah namanya Chris and Sarah ibu mother atau ibu nah kalau aunt sama uncle kalau auntie biasanya kita sering dengar kata auntie atau aunt itu yang namanya dona itu sebagai bibi ya kalau uncle yang namanya Manuel disitu kan ada namanya Manuel uncle itu paman oke answer ya terus ada husband and wife yang husband namanya Sam itu artinya suami and wife Yumiko artinya istri ya namanya itu yang si wife wife itu si istri namanya Yumiko nah kemudian yang namanya Jim Jim itu tulisannya disini brother brother artinya saudara laki-laki and then Lisa disini terus tulisannya sister that's man itu artinya saudara perempuan cousinnya Teresa cousin itu sepupu ya cousinnya sepupu and then ada siapa lagi nih hehehe belum-belum ada niece and nephew-nya niece-nya Kelly artinya ponakan cewek kalau nephew itu artinya ponakan cowok gitu ya ponakan tau kan ya anak dari saudara kita gitu oke sampai sini jelas suara ibu jelas gak jelas alhamdulillah kalau jelas kalau ibu kecepatan dibilang aja biar nanti didiktennya lebih pelan lagi oke suar tadi gimana ada pertanyaan lagi atau gimana sampai sini sampai slide ini oke reference clear ya jadi kalau udah tau nanti nanti manggil ayah sama ibunya di rumah biasanya pakai apa umi abi ya sorry ya ayah sama ibu kalau reza manggilnya siapa manggil orang tuanya abi umi jadi wah abah gitu ya sini sayang ayah ibu ayah ibu ya oke nanti mom and dad gitu ya gitu biar keren apa nih anakku katanya ada yang selain ayah ibu ada yang unik gak manggil orang tuanya mimi pipi mungkin gak gak ada ya oke sampai slide ini clear ya and then we are going to move oke nah disini ada penjelasan sebenarnya sama yang saya jelaskan ke kalian tadi tapi ini versi inggris oke lah kita baca lagi ya biar ini readingnya ke inggris tadi kan penjelasannya pakai bahasa indonesia ini pakai bahasa inggris kalau your father's father is your grandfather your wife's father is your father-in-law your wife's mother is your mother-in-law your husband's mother is your mother-in-law your father's brother is your uncle your father's sister is your aunt your mother's sister is your aunt your uncle's son is your cousin yeah your uncle's daughter is your cousin and your sister's son is your nephew and your sister's daughter is your niece your sister's husband is your brother-in-law and your brother's wife is your sister-in-law oke ada yang mau ditanyain gak disini maksudnya in-law tau in-law itu mertua jadi kalau your wife's father is your father-in-law misalnya ayah dari istrimu adalah ayah mertua ibu dari istrimu adalah ibu mertua, pokoknya yang mertua-mertua sama kayak brother-in-law itu berarti kakak ipar, kakak ipar cowok kalau sister's in-law berarti saudara ipar yang cewek you get it kalau in-law itu berarti berasal dari pasangan kita gitu loh saya nanti menikah nih sama orang, terus orang suami saya itu punya adek, cewek, nah berarti tuh sister in-law ya, kalau saya menikah terus suami saya punya saudara cowok berarti brother-in-law kan gampang, pokoknya cirinya ada in-law ditambah gitu tambah-tambah gitu is there any question for this? no no now everything's clear let me check kalau sahnas oke, udah paham terus reza udah kalau siapa lagi siapa disini saya panggil satu-satu nabilah habis sholat ya masya Allah masya Allah ya nabilah sholat juga oke nice udah ada minit sih ya bentar ya oke kalau ansur tadi gimana? ada pertanyaan gak? ansur oke pokoknya yang in-law-in-law gitu yang datang dari keluarga pasangan gitu ya kalau nanti suatu saat kalian udah nikah gitu dan Ajun santai banget gak ada suaranya dari tadi gimana? ada yang mau ditanyakan? gak ada bu oke everything's clear ya oke kalau udah clear slide ini saya akan lega untuk melanjutkan ke slide selanjutnya biar tidak ada pertanyaan nah ini bagian pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan kalau kalian doing some interview first oke oke kayaknya udah baru-baru ya halo kanis ya Wira Yuda Yuda dari mana nak? Pangkalan Buun juga? ya oke this is your first time masuk kelas ibu? maybe i don't even know it's okay fine i think your first is something new for me karena mukanya kayaknya baru gitu saya lihat ya oh oh then this is my first time oh really oke nice to see you ya ya oke hari ini coba siapa yang mau menjelaskan ke Yuda pembahasan yang kita sampaikan tadi sekalian saya mau cek understandingnya ada yang bisa gak? Wira aja panggilannya oh Wira ya oke oke fine Wira soalnya nama kamu panjang banget oh sorry ayo siapa Reza mau menyampaikan ke temannya materi kita pagi ini nah ayo Sahnes mau jelasin ke Wira karena Wira baru gabung Ajun Bu Ajun yaudah Ajun terserah Reza oke kamu pilih deh siapa yang mau kamu minta tolong buat ngejelasin jadi Wira milih ini materinya itu tentang wawancara kan iya memang wawancara tapi kita pembahasan wawancara itu udah dari minggu lalu kayak per tema gitu loh pertama minggu lalu kita membahas tentang bagaimana cara kalian memperkenalkan diri kalian gitu nah sekarang ada lagi yang per tema yang ruang lingkup yang lebih kecil aja dulu gitu gak langsung seluruh wawancara and then siapa yang kamu mau pindah tolong biar dia jelasin materinya ke kamu ya pagi ini aja Reza aja Reza aja gak apa-apa sih nah Reza ya dari yang kamu ingat aja yang sebelumnya oke ibu bantu dengan slide nih nah nah disitu tuh ada family ada 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 mother ada green mother ada mother ada aunt ada uncle terus ada husband wife brother sister cousin you and me oh ini sih aku tau-tau aja tau-tau aja ya tau-tau aja lo berarti lewat aja oke terima kasih ya Reza ya latihan jadi guru gitu loh rasanya jadi ya Reza sebenarnya poinnya itu kalau i believe you guys pasti udah tau pasti udah tau banget tentang vocabulary family-nya cuman disini tujuan ibu nanti kan kalau kalian wawancara itu kan minggu lalu kita udah membahas tentang how we can introduce our self-advoc gitu jadi biasanya pertanyaan pertama ketika wawancara itu pasti ditanya tell me about yourself gitu ya pasti rata-rata kayak gitu nah minggu lalu itu kita udah belajar tentang bagaimana menyampaikan tentang diri kita gitu dengan cara yang baik gitu loh jadi ada tipsnya misalnya kalian gak boleh grogi pede aja ketika kalian ngomong and then ketika kalian menyampaikan tentang diri kalian itu kalian harus bener-bener bisa mempromosikan kalian tentang kalian itu loh bikin orang yang mendengar apa yang kalian sampaikan itu kayak tertarik dengan untuk bekerja sama dengan kalian lebih kayak gitu jadi minggu lalu tentang introduce ourselves to others and then this week I mean not this week this time this time this time of the discourse lebih ke ada soal yang menanyakan tentang tell me about your family gitu loh Wiraya nah biasanya kan emang ada kalau kalian mau melamar pekerjaan atau mau masuk ke university mereka akan nanya tell me about your family jadi nanti kita bukan nanti saat ini kita belajar bagaimana menyampaikan keluarga kita gitu dalam konteks wawancara interview gitu ya Wiraya dan ingat dalam tanda kutip ketika kalian mendapatkan soal pertanyaan itu bukan berarti kalian harus menceritakan semuanya tentang keluarga kalian apalagi misalnya lagi ada konflik masalah apa masalah hutang atau masalah apa gitu kalian gak usah mention itu ya cukup secara umumnya aja gitu nah biasanya soal pertama itu bukan soal pertama sih ada soal gitu yang pasti kayak gini tell me about your family nah untuk bagian itu kalian well sorry bisa memulai dengan kalimat I can saya cari ini dulu ya saya not testednya biar saya nunjukin ke kalian ada muncul di layar gak nah biasanya kan kalau ada pertanyaan tell me about your family kalian bisa memulai dengan tiga statement ini pertama I come from a small family jadi tergantung defense on your family ya apakah memang kalian berasal dari keluarga kecil atau keluarga yang sedang jadi yang sedang itu I come from medium size family and then for the big one kalian bisa pakai I come from a big family jadi tergantung keluarga kalian kalau emang kalian dari keluarga yang kecil small family you can't say that you come from a big family jadi jangan yang salah gitu ya milihnya ya kalau small berarti anggota keluarga kalian itu ya ada kamu ada ibu ada ayah gitu entah kamu punya satu atau dua saudara gitu atau kamu anak satu-satunya that's mean you from you come from a small family kalau come from a medium size berarti sedang ya you know lah kira-kira yang sedang tuh kayak gimana gitu ada kakeknya ada neneknya ada saudaranya terus ada ibu ayah gitu and then the last one is I come from a big family that's mean kamu berasal emang dari keluarga besar tau kan ya keluarga besar sampai ada bibi paman gitu kadang emang ada orang yang tinggal dalam ruang lingkup yang berdekatan dengan bibi paman terus pupuk konakan kayak gitu terus misalnya punya saudara saudaranya nikah terus nikah punya anak punya konakan kalian tinggal satu ruang lingkung nah itu bisa dikatakan kalian dari from big family udah sampai sini kalian coba diingat-ingat tapi kira-kira dari keluarga yang seperti apa apakah small family medium size family or a big family small oke saya bakalan tanya Sanas Sanas dari mana small family kalau Reza small small family oke answer small family juga Ajun small family oke kalau Wira big family big family Nabila small family small family oke banyak yang small family and then ada yang big family juga well nah dari dari sini udah tau kan ya nah kalau udah kayak gini nanti defense tergantung dari interviewenya apakah dia akan menanyakan lagi how many brothers and sisters do you have atau dia cuma nanya satu soal tell me about your family tapi kalian yang menjabarkannya misalnya I come from a small family my father is siapa ya anggap aja namanya Ahmad ya my father is Ahmad and my mother is Siti my father is an appallist man and my mother is an a doctor nah jadi kalian bisa mention profesi orang tuanya apakah my father is a farmer bisa aja misalnya orang tua saya sebagai petani atau ibu saya my mother is as a host wife jadi sebagai ibu rumah tangga jadi kayak gitu ya menceritakan secara umum profesi mereka and I feel very grateful I feel very grateful because I have them because they are the best ever parents that I ever see gitu ya bisa langsung kalian saya sangat bangga mempunyai kedua orang tua seperti mereka karena mereka merupakan orang tua yang terbaik gitu ya jadi bisa kalian karang-karang seolah-olah kalian itu anggota keluarga yang paling bahagia karena memiliki keluarga tersebut lebay ya saya menyerahkan emang kayak gitu kalau kalian menunjukkan kalian punya konflik sama keluarga kan orang yang dengar atau orang yang menginterview kalian kan pasti membuat tanda tanya dalam diri mereka kok ini kayaknya ada masalah sama di keluarganya apakah dia anak yang bandel atau apa makanya kayak seolah-olah kalian really proud of your family sangat bangga dengan keluarga kalian gitu ya instead misalnya di dalam keluarga ada apapun itu ya kan saya jangan bilang ya enggak enggak aja tetap kunci utamanya tujuan kita kan mempromosikan diri kita gitu biar dipilih oleh orang yang interview and then kalau tadi seandainya kan saya bilang kalian gak ditanya how many sisters or brothers that do you have nah kalau seandainya ditanya kalian bisa explain kayak gini jawabannya misalnya pertanyaannya how many brothers and sisters do you have gitu ya kalian bisa bilang wait a minute kalian bisa bilang nih kalau kalian punya satu brothers I have one brother atau I have two sisters jadi tinggal ini aja kalau kalian punya satu atau one it's mean tetap aja kata brother ya kalau misalnya I have two or three dua atau tiga empat lima enam tujuh sampai sepuluh sampai seratus saudara laki-laki jangan lupa brother-nya ada S-nya terakhir brothers I have two brothers ada yang ngomongnya saudara seratus kayak kisah jaman dulu oke ini contoh aja misalnya kalian punya two brothers jangan lupa brother-nya dikasih S ya kalau kalian punya satu sister atau saudara perempuan ini cuma sister aja gak usah ditambahin S karena ini dua kan jamak lebih dari satu makanya dia ditambahin S jadi ngomongnya pun ada Z terakhirnya gitu ya brothers sisters oke kalau misalnya kalian anak satu-satunya I am an only child gitu ya jawabannya ya berarti anak sematawayang yang disayang-sayangi biasanya gitu kan anak sematawayang nah jadi you can say that I am an only child gak punya saudara oke and then I'm gonna I'm gonna sorry gak formal banget bahasa saya I will ask you let me call your name who's oke kita punya yang baru guys ada Februardo Prasetyo halo dipanggil siapa nih Ardo Febru Pras atau Satyo boleh dibuka audio and videonya halo good morning good morning ma'am yes how are you I'm fine ma'am well how I can call you Ardo ma'am Ardo can you open the video please mungkin kita bisa I can I can I just wake up oke it's okay fine ya Ardo dari mana where do you come from Pangkalan pun mem Pangkalan pun juga aduh ini jangan-jangan gengnya si Ajun sama si Reza ya gak sama Wira ya gak sih kalian satu geng ya gak Jun senyum-senyum aja Jun beda oh beda beda kelas iya iya beda kelas oke jadi yang di sekolah yang lebih terkenal bad boy-nya siapa Ajun apa Ardo nih kayaknya sekolah juga deh mem oke oke ini geng siapa bad boy ini jajan-jajan di kelas ibu nih well I'm kidding ya gak apa-apa bercanda-bercanda kan Jun gak too serious well and then let me ask you for Nabila Nabila JKT 40H kamu kok nyasar kesini ya nak oke Nabila tell me about your family I come from a small family and I have one sisters and my parents my father work a doctor and my my mom is housewife wow oke nice thank you Nabila oke jadi punya satu sister ya and then ayahnya seorang dokter dan ibunya seorang ibu rumah tangga well nice nah seperti ini ya kurang lebih contohnya coba saya tanya lagi ayo as her as her as her susah nih ngomong arep-arep gitu ya as her hello do you hear me well as her tell me about your family tell me about your family and then what else oke as her datang dari berasal dari keluarga keluarga kecil lah istilahnya anggota keluarganya tidak banyak kamu bisa langsung mention aja my father is kalau misalnya lebih bagusnya nyebutin nama ya my father is Ahmad kemudian and he is a president of Republic Indonesia always kamu anak presiden ceritanya jadi kamu bisa mention profesi mereka gitu sebagai apa gitu gitu ya kurang lebih seperti itu ya soalnya iya nanti latihan lagi gak apa-apa well yang penting yang penting tahu dulu ya nak ya oke and then let me call you Wira halo Wira oke nice Wira oke can you tell me about your family i come from a big family my father's name was my father was ini bahasa cina gak apa-apa ya kamu pakai bahasa mandarin gitu atau emang nama ayah kamu gitu nama ayah sama ibu oh yaudah oh yaudah gak bisa diubah kan emang berarti ya gak apa-apa well i come from a big family my father's name was Laisung and my mother's name was Sofang and I have and I have two brothers oh yeah my father was both CEO and merchant well my mother is secretary okay okay apa lagi udah itu kamu you said that you are come from a big family that's mean you have a lot of members in your family right okay how many brothers and sisters do you just two all both of two is my older brother oh iya i see and big family because my father was you know a fifth child fifth child from 12 siblings wow like Gen Halilintar you know okay iya 12 saudara and then kalian tinggal dalam satu ruang lingkup yeah what do you mean okay maksudnya kamu kan banyak tadi kan bilangnya berarti emang tinggalnya rame gitu ya different place oh different place okay but you come from big family nice it's gonna be amazing apalagi kalau ada acara besar pasti seru banget well always crowd always crowd tapi itulah yang istilahnya apalagi zaman saat ini ya ketika kita gak bisa terlalu berdekatan jadi kangen momen-momen keluarga besar karena saya juga berasal dari keluarga besar apalagi kalau ada event atau acar tertentu di rumah pasti bakalan full banget rumah well Wira berarti kamu di rumah pakai bahasa mandarin ya atau gimana just Indonesian language both of my father and mother can speak mandarin because you know when they born they already born in Indonesia okay nice do you speak mandarin no 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 i'm just like English okay English it's so easy for me well okay it's gonna be amazing apalagi kalau your parents emang mother 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 speaker i mean mother tongue-nya itu bahasa mandarin padahal kamu enak banget mau belajar mandarin but you like English it's okay yes okay thank you so much Wira nice to know you oke kemudian yang baru masuk nih ada novita juga ternyata hello novita hello novita bener gak sih novita kayaknya lagi sibuk ya hello novita apakah kamu bersama Doraemon oke enggak ya well sekarang let me call you Ardo yes ma'am yep Ardo oke let me check you oke coba jawab pertanyaan saya tell me about your family Ardo sesuai 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 dengan materi ya mem ya ya terserah sih kalau kamu punya jawaban lain I mean that saya disini cuma ngasih jalan gambaran biar kalian nanti kalau dapat pertanyaan gitu tahu gitu pertama mau ngucap apa kadang kan orang kalau di wawancara tuh suka blank jadi kalau ada apa istilahnya ada kerangka susunan ingatan buat nyejawab gampang tapi kalau kamu punya jawaban sendiri as long as itu benar why not kamu bisa versi kamu gak apa-apa oh yaudah ikutin mem aja deh gak apa-apa versi kamu aja gak harus ikutin saya ini kita belajar bahasa dan bahasa itu luas ya gak ada patokan ini ada yang bersenandung itu siapa ya iya saya oke oke nanti dulu ya konsernya Wiraya kita dengerin Ardo dulu nah aku gak konsernya iya please Ardo i come from a small family i have one brother and one sister udah gitu aja tapi nanti kalau ada pertanyaan gitu bisa di mention orang tuanya ya oh iya bisa tapi itu rahasia negara mem iya gak apa-apa i mean that emang kayak gitu ya kadang kita pasti takut diajekin temennya ya nama orang tuanya disebut ya sekarang gitu gak sih nanti ajak-ajakan pakai nama orang tua i'm kidding jadi emang sebenarnya terlalu fry pussy juga cuman gak apa-apa mention itu kalau ketika orang pengen tahu tentang keluarga i mean that's our family member ya yang gak boleh kalian sampaikan itu masalah keluarga kalian jangan disampaikan gitu ya kalau cuma masalah namanya siapa terus seperti dari keluarga besar ada berapa members family-nya terus apa profesinya i mean that itu tidak terlalu privacy banget gitu karena tanpa kalian bercerita siapa nama orang tua kalian pasti juga orang tetangga kalian tau kan siapa nama bapak kalian gitu itu hal yang umum gitu gitu ya gambarannya kurang lebih seperti itu ya nak ya ya oke let me check you for Ajun karena Ajun diem dari tadi Ajun tell me about your family I come from a small family and I have two sister oke two sisters ya oke anak laki-laki satu-satunya ya berat beban kamu nak oke thank you Ajun Navita ini coba saya cek dulu nah Navita halo good morning Navita can you hear me oke kayaknya dia cuma join doang orangnya ketiduran kayaknya mungkin begatang tadi malam habis bangunin orang sahur well anak-anak jadi kurang lebih kurang lebih seperti itu pembahasan kita hari ini sangat simple ya it was very simple slide selanjutnya sebentar apakah masih ada slide oh tidak ada oke sebelum kita masuk ke Q&A station atau sesi tanya jawab let me conclude the material oke kita akan meng conclude how I can say conclude in bahasa menyimpulkan oke related to last material menyangkut dengan material yang sebelumnya kita membahas tentang ourselves how we can introduce ourselves to other and then kita lanjut dengan materi hari ini yaitu tentang how we can introduce our family to other nah tetap pesan saya ketika kalian menyampaikan tentang keluarga kalian mungkin ya tidak semua orang terlahir dari keluarga yang sempurna ada konfliknya termasuk juga saya jadi jadi saya juga punya masalah misalnya entah itu apapun itu let's keep it to our to our sub aja gitu tetap aja disimpan di dalam diri kita gak usah kita sampaikan masalah itu cuman we have still professional ketika ada pertanyaan tentang tell me about your family jangan langsung baper atau langsung kayak emosian gitu jadi langsung kayak nangis saya itu dari keluarga yang antabrata no tetap harus profesional kalian tetap dengan penuh kepercayaan diri dengan penuh apa ya optimis gitu loh menceritakan keluarga kalian karena tetap menyangkut dengan materi yang minggu lalu kalian harus enjoy tell about yourself sama kalian juga harus enjoy menceritakan tentang keluarga kalian gitu nah jadi tetap ya tipsnya enjoy jangan deg-degan jangan tegang jangan baper-baper gak usah emosional sambil nangis-nangis gitu kadang-kadang kan ada yang kalau di reality show di tv-tv kan kalau selebritis gitu menceritakan tentang keluarganya sambil nangis-nangis gitu no kita gak usah kayak gitu apalagi kalau kita mau getting job atau meskipun misalnya kalian mau cari scholarship ya misalnya kan ada nanti wawancara buat yang apa ya kalau scholarship buat yang kan macam-macam nih jenis scholarship-nya ada yang misalnya dia kurang mampu atau dia berprestasi nah misalnya seandainya kita memilih jalur yang kurang mampu kita gak usah terlalu drama banget nyampeinnya gitu ya instead kamu misalnya namanya juga misalnya bidik misi ya contohnya ya let me call it bidik misi bidik misi misalnya di apa kita di wawancara gak harus juga kita sedrama itu sambil nangis-nangis mewek menceritakan tentang kondisi keluarga kita no tetap aja tapi kalau orang nanya biasanya kan kalau disitu ada pasti ditanya problemnya makanya kita dapat scholarship itu ya ceritain aja gak apa-apa gitu problemnya tapi tetap gak usah terlalu berlebihan atau terlalu emosional banget gitu itu kalau seandainya apalagi kalau kalian nanti cuma interview for getting jobs or scholarship di bidang prestasi atau kalian cuma mau masuk di university yang mungkin itu idaman kalian doesn't mean that apalagi itu kalian ya harus benar-benar apa ya interview-nya ya relax aja gitu ya tentang keluarga tadi menceritakan di bagian tentang keluarga tadi dan latihan lagi kalau emang interview-nya gunakan English apalagi buat kalian yang mau study abroad keluar misalnya coba di university di Singapore or Malaysia or other other countries lah ya yang mana mereka kadangkan emang bukan kadang-kadang sih biasanya mereka interview-nya menggunakan English kalian latihan lagi about telling about your family nah kalian bisa mention misalnya my name is Leah Rahayu I come from a small family and then my father is a teacher gitu ya contohnya jadi kalau kalian mau menyampaikan nama kalian bisa pakai ini additional information aja pembenaran grammar ya kalian pakai is aja ya to be-nya is my name is my father is sebut aja namanya gitu ya kalau misalnya saya lahir kalian bisa I was come from gitu ya pakai was karena itu menyatakan di masa lampau gitu kita kan lahir di masa lalu kan gak lahir saat ini jadi kalian bisa mention I was born in dimana gitu ya itu tambahan grammar aja dikit but yang pertama yang penting kalian berani untuk ngomong dulu ya tujuan the course kali ini and then apa lagi dilatih sering-sering latihan selain kalian latihan tentang bagaimana you can introduce yourself to other but you can practice how you can introduce your family members to the interviewer tetap bisa sambil latihan di depan cemen in front of the mirror like you can practice everywhere every time every day semakin kalian sering practice itu bakalan semakin lancar gitu ya and then apa ya kuncinya practice aja sih mau belajar bahasa bahasa apa aja di dunia ini juga pasti practice lah gak ada orang cuma belajar di buku-buku membaca doang without practice pasti gak namanya juga bahasa digunakan untuk berkomunikasi so from this course mungkin kalian nanti bisa apalagi kalau kalian entusiast saya denger tadi si Wira suka belajar bahasa Inggris it is a key kunci utama dulu untuk kamu able to speak English that means you have look to English first jadi agar kamu bisa kamu harus mencintai dan mengenal dulu bahasa Inggris gitu oke itu kesimpulannya ya eh itu bukan kesimpulan banyak banget ya kesimpulannya harusnya dikit banget masalah materi hari ini lagi-lagi kita memasuki kelas motivasi anak-anak kayak minggu lalu cerama ya sorry for this ya itulah saya tuh kadang-kadang out of the line gitu keluar dari pembahasan sorry for this oke sebenarnya simple banget materi hari ini cuma telling about our family members and I believe you guys you know everything's about that and you can practice it in your house in your family members so you can call your your kakak bisa berubah jadi brother hi bro oke and then your sister hi sis kayak ibi barisan dong manggilnya hi sis i mean that's you can call your sisters like sis gitu ya and then apa lagi ya bisa aja manggil neneknya jadi grandma hey grandma how are you i really miss you gitu ya grandpa panggil ayahnya yang biasanya manggil abah atau ayah bapak jadi dad daddy father apa-apa latihan oke for this course is that an equation no everything is clear right oke we have time oh no time is 10 o'clock that's meant we have to say goodbye oke kita lanjutkan untuk next meeting ya oke before before we close this class let we say hamdala together and then thank you so much for your kind attention i'm really happy to see you guys i hope we can meet sorry jelas gak sorry bu jelas jelas aja tiba-tiba kayak putus-putus jelas aja oke i hope we can meet in other meeting ya thank you so much for your kind attention and stay safe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye 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 Terima kasih.